Oke kita lagi di ZN Detailing bersama Ferry, Pocil dan Jawa Kali ini Mio Sporti yang permasalahan rembes-rembes kayak begini guys Kalian bisa langsung nih, ikutin cara Jawa Ini wak Ini namanya di Dilem, lemparin Lemparin gak tuh, jangan mayan tuh, 15 ribu apa, lupa Lo tau, kadang gue ngomong kayak gitu, lo ngapain sih bre, oh berarti dia gak tau Gak nonton viral deh Nah itu lemnya, masangnya secukupnya, ini nama lemnya apa sih? Ribbon, pere-pere tol gitu kan Oh gitu Pencet dulu nih, gak keluar Oh dipencet dulu, gak ditekan dulu Tuh keluar tuh Gak ngitung api tiga Enggak Iya, 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 itu pinggirannya digituin ya guys Merata ya, wak Kalau bisa olinya, hilangin dulu, biar lempel, lap dulu lap Oh gitu Oh gitu Ya, iya, iya, ini gak siap-siap-siap-siap itu guys gilemin jadi ini yang rembes-rembes enggak akan nih aman ya dari rembesan-rembesan ini pokoknya penyakit nio-smartinya smile sama aja semuanya dan bocil yang disubtel bocil copyright gua ha 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 Mendingan lu fotoin ini bentar boleh ditambil sini lebih nomor gua kan kirim bentar nih fotoin si Jawa nih oke kita nge-youtubenya pokoknya asal aja nih guys ya yang penting konten ngomong langsung aja ya kan tadi lu bentar jadi pasang fotoin dulu sama si bocil lagi gini tangan lucu gak anjay di konten gak tuh ngomongnya jangan dong landscape dong miring dong jadi nah tadi odolnya satu lagi pegang-pegang ini terus kelihatan kelihatan headnya nah jadi gitu ya guys Nah tuh udah waktu jam video hehehe udah thank you ini ok apa marah nya udah nah ini kayak gini ya guys pemasangannya dan pastikan kanda keadaan mesin dingin karena biar enggak selat kalau ini tadi terabas aja dua bodo amat hang-anget si katanya udah aduh permasalahannya ada di satu nih ya kalau untuk dinion small 1 sini dua disini 3 di sini pinggiran sini dan keempat di tengah ya paking di paking tengah mesin permasalahan-permasalahan mie sportirembes tuh digini guys habis dilap diapa ini dikencengin habis dilap main lagi wajah hehehe merokok sebatang enggak tuh gas lagi dong jarang-jarang ketemu kan waduh siap udah kenceng tuh pak tuh rembesannya tuh kelihatan ya ini sengaja saya bersihin kemarin biar kelihatan ini rembes dari mana sih sebenarnya karena dibersihin jadi semakin kenderes guys enggak ada kotoran yang nyangkut biar makin aman luarnya juga Oh iya betul eh bocor udah baik juga untuk bagian ini sih masih yang terlihat di bagian bawah guys jadi kita enggak usah antum semua di atas wih aman kita hari aja aja Aduh gitu ya guys nah gue mau nanya nih wak ini rembes nih karena apa sih wak pertanyaan tolol nih buat orang-orang luar sana karetnya udah memuai atau mengeras ya kok bisa mengeras juga pertanyaan goblok lagi nih karena panas keadaan Oh gitu wak mesinnya panas ya wak kecet enggak hahaha kalungin kulkas hahaha panas-panas kecet ya jangan dong hahaha nah itu kayak gitu ya guys ini sebenernya selesain kita baru ya wak cuman kita belum lem kemarin jadi seperti itu guys jadi selesain baru tuh kurang harus dilem deh biar agak rapet Hai karena lem ini mengandung mengandung cinta mengandung cinta nggak tuh kayak gini nih habis gua bersihnya bersihkan itu jadi kelihatan awal ini tuh iya nah ini orangnya 5tl ini sekalian mau copot knapot karena bautnya satu kurang karena malem-malem jadi hilang tenang-tenang sama sekalian masukin packingnya karena ngempos banget nih motor standar ya kan ngempos kampos hidernya aduh enak buat dikarenakan kunci teknya nggak ada dipinjem pakai kunci ring hahaha hahaha ada yang di ewek aduh waduh sekut sekut omi gimana nih omi hahaha hahaha lancar jaya cody cody terus oke ya gini lah ya guys tuh copot tuh jadi tips and tricknya gimana nih menurut lo wak buat supaya motor tidak rembes di lem gilem terus silsilan baru ya terus pasangnya juga pelan-pelan pelan-pelan yang penting pasti oke jaman jaman tojos tojos selek ya selek antar atif terus apalagi ini wak kenapa sih dia rembes selain tadi karetnya mengeras yaitu pemasangannya miring oke makanya dia nggak pas oh iya sama ini ya wak kadang orang abis ganti-ganti seher gantinya doang tapi pakai nggak dibeli kan itu juga tuh jadi temen-temen kalau mau abis ganti-ganti spek ya harus paling kecil kayak gitu dipentingin juga ya wak iyalah daripada daripada kan udah daripada disini makin rame kena gue kena copyright yaudah itu aja tips dari kita hahaha thank you jawa dan jen detailing dah hahaha hahaha hahaha